Pemirsa untuk terwujudnya kepedulian dan tanggung jawab orang tua dalam membimbing serta mengarahkan anak dan remaja, pemerintah Kota Pekalongan menguatkan peran bina keluarga remaja. Sebagai upaya menciptakan remaja yang baik dan terhindar dari hal negatif, Dina Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinsos P2KB Kota Pekalongan menguatkan peran kelompok bina keluarga remaja atau BKR lewat kegiatan workshop yang dikelar di Ruang Jelamperang Seda, Kamis 29 Februari 2024. Kegiatan yang dibuka Kepala Dinsos P2KB Kota Pekalongan Yos Rosidi mengundang Ketua PKR 27 Kelurahan, Kader PKK, Penyuluhan Keluarga Berencana atau PKB, serta lainnya. Menurut Kepala Dinsos P2KB Yos Rosidi, Masa remaja sangat rawan dan labil, sehingga perlu adanya pendampingan serius dari orang tua untuk memberikan pengasuhan dan pengawasan yang baik. Salah satu tujuan dari kehadiran kelompok bina keluarga remaja ini adalah untuk menekan berbagai kasus yang marak, seperti pernikahan dini dan frisek. Diharapkan dengan adanya penguatan ini, PKR orang tua serta masyarakat dapat memberikan pengarahan yang tepat kepada remaja. Tim Liputan, Batik TV melaporkan.